selamat menikmati 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 ular picung Rabdovice subminiatus Oke kita rilis dia masuk ke semak-semak Oke kita lanjut teman saya menjumpai malah yang lebih kecil dari yang tadi ya ini jenisnya sama ular picung namun yang ini sangat kecil dia lagi asik santai teman-teman keren sekali baru ngerilis sudah bisa menemui ular yang sama jenis ular picung ternyata di disini ketika malam si ular cenderung keluar dan bisa kita jumpai ya Oke kita nggak perlu nge-review lagi karena ularnya hampir sama bukan hampir emang sama satu jenis kayak yang tadi cuman yang tadi agak lebih besar gede yang ini sangat kecil sekali temen-temen Oke biarin saja selanjutnya Ren banyak ular yang bisa saya jumpai malam ini nge-review selamat menikmati selamat menikmati teman-teman saya melihat pergerakan ternyata disini ada seekor ular boiga dendrofilah ya atau lebih dikenal dengan tali wangsa cincin mas bisa kalian lihat ini adalah ular boiga dendrofilah ya ular yang memang aktif di malam hari ular de boiga dendrofilah atau lebih dikenal dengan sebutan tali wangsa atau cincin mas oke keren sekali malam ini saya bisa menjumpai beberapa jenis ular ya oke ini boiga dendrofilah teman-teman namun ukurannya masih kecil ya oke ular jenis ini adalah ular berbisa menengah ya teman-teman yang tempoh hari pernah menggigit kaki saya saya coba gigitin ke kaki saya pengen tahu efeknya seperti apa dan ternyata efek gigitannya itu bisa menyebabkan kebengkakan bahkan hampir melepuh seperti luka bakar oke teman-teman dia pergi oke biarkan saja keren ya teman-teman oke kita lanjut perjalanan kita gak perlu mengambilnya teman-teman saya cuma ingin mengetahui keberadaan ular-ular ketika di malam hari aluh jalannya susah terima kasih selamat menikmati selamat menikmati ini longsor ini tiang listrik listrik beton bisa roboh ini longsor selamat menikmati 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 selamat menikmati